Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Jemaah Islam itu dan yang diremati Allah Waktunya kita kesimpulan tentang tema kita pagi hari ini Waktu doa yang diijabah oleh Allah SWT di bulan Ramadhan nih Kita minta yang pertama dari guru kita Ustadz Molana dulu, mau nejin silahkan Ustadz Waktu yang diijabah ketika kita di bulan suci Ramadhan Karena posisi keadaan kita yang menyebabkan doa kita diijabah Karena keadaan kita sedang berpuasa Apalagi ketika di bulan suci Ramadhan ini adalah Bulan yang penuh keberkaan, bulan yang penuh kemuliaan Bahkan ketika kita berpuasa di sahurnya Di pertengahan kita menjalankan ibadah Dan begitu pula di endingnya pada saat kita berbuka puasa Disitulah diijabah Iyaka na'budu? Waiyaka nasta'in Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan Ketika sudah menjaga ibadahnya Melaksanakan ketaatan Melaksanakan kesabaran Maka posisi situlah di saat diijabahnya doa Lalu apa lagi? Ada waktu diijabah ketika kita sholat Bukankah di bulan suci Ramadhan Diperbanyak sholatnya Diperbanyak baca Qurannya Harusnya kita banyak-banyak berdoa Ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Termasuk ketika kita sholat Masya Allah Habib mohon izin kesimpulannya Atar Ramadhanu mazra'at al-ibadi Litathiril qulubi minal fasadi Fa'addi hugugahu qawlan wa fi'lan Wazadaka fatta khidhu lil ma'adi Makanya dikatakan datangnya bulan Ramadhan ini mazra'at al-ibad Sawah ladangnya umat Sawah ladang umat artinya kita bercocok tanam Dengan doa, dengan ibadah, dengan al-Qurannya, dengan fikirnya Untuk apa? Nah ini hebatnya kesempatan yang Allah SWT berikan Litathiril qulubi minal fasadi Ramadhan kesempatan ini diberikan oleh Allah SWT Untuk membersihkan hati kita Membersihkan dosa-dosa kita Dengan apa? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Sawah ladang yang diberikan oleh Allah SWT Kita tanami dengan Al-Quran Kita tanami dengan zikir, kita tanami dengan ibadah Kita berikan bibit-bibit untuk beramal dengan amal yang soleh Supaya apa? Supaya sebelas bulan ini dosa kita banyak Allah SWT berikan satu bulan untuk menghancurkan dosa-dosa itu Sampai dikatakan di Ramadhan itu Yakhri gedhunu bulan menggugurkan dosa-dosa Jadi mudah-mudahan bulan Ramadhan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Masya Allah, sedikit kesimpulan Ustaz Shab, lanjutkan doa Doa yang paling diijabah di bulan Ramadhan adalah doa yang ketika lisan, akal, dan hati menyatu Ketika lisan kita mengatakan astagfirullah Kita mohon ampun, maka hati kita harus tunduk patuh kepada Allah SWT Jangan lisan kita memohon ampun, tapi dalam hati kita masih ada kesombongan dan merasa hebat dihadapan Allah SWT Maka doa yang paling diijabah adalah ketika kita benar-benar tunduk khusyuk, hudur lah kita kepada Allah SWT Menganggap diri ini sangat rendah, tidak ada apa-apa dihadapan Allah SWT Memperbanyak wirid di dalam bulan suci Ramadhan, kita tidak pernah tahu di waktu mana Allah SWT menerima doa kita Banyak orang-orang ketika bulan suci Ramadhan mengejar waktu-waktu diijabah Ini karena adanya ilmu, tapi ternyata lalai di waktu-waktu yang lainnya Maka jangan sampai ada sedetik pun kita lalai daripada Allah SWT Agar kita menjadi orang yang didengarkan doanya oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Amin Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nashhadu an la ilaha illallah Wa nastaghfirullah